Hai guys, aku Jess Aku Anton Kita sekarang lagi on the way ke dokter buat regular check up Aku tuh udah bener-bener udah lama banget pengen cerita ke kalian semua Cuman kalian tau kan yang kayak banyak orang bilang kalo misalkan blog 3 bulan itu sebaiknya blog jangan cerita-cerita dulu Takutnya kan pamali, takut ujing, segitu-gitu kan Sekarang aku senang banget udah bisa cerita karena kita udah masuk minggu ke... 18 Nah, kita udah mau 5 bulan, so hopefully it's okay to share the big news Yes Pertama kali banget aku ngeh udah isi itu adalah pas aku test pack tanggal 23 Juni di WC Seriously Supaya tiket ya Iya Soalnya tuh aku kan ada fotonya di hape, jadi aku inget Udah lumayan shock tuh, soalnya tuh tiba-tiba muncul 2 garis Tapi 2 garisnya itu kayak masih super-super burem Ayo udah deh, enggak lah, itu kayak terus kupuang Nah terus karena penasaran 3 hari kemudian aku cek ulang Masih di WC Seriously, karena aku lagi ngasir waktu itu Hasilnya tuh ya garisnya tuh kayak masih agak burem Tapi makin jelas, nah Jadi itu, udah tau gak cerita ke aku ya? Belong, waktu itu aku belum cerita 3 hari kemudian aku tes lagi Kali ini di rumah pagi-pagi Terus udah gitu garisnya super-super jelas kali ini Jadi aku kayak langsung... Aku langsung panik Untungnya tuh aku udah beli 1 tas pack merek lain lagi Jadi kayak Supaya second opinion gitu kan Terus dari gitu aku tes juga disitu Terus dari gitu, hasilnya sama 2 garis yang super-super nyata Jadi aku kayak Langsung bangunin Tuan saat itu juga langsung Langsung bangunin Terus dia kayak, baru bangun tidur kayak Terus aku langsung tunjukin gitu kan Terus kita berdua kayak Tengok, super-super shock Iya, shock banget Soalnya Masa-masa itu kita sama-sama lagi sibuk banget Sibuk banget Terus kita juga gak gitu nyoba Makanya gak nyangka Tapi ya, kita super shock Tapi at the same time kita super excited juga Super excited Nah abis itu mulai kan kita cakap-cakap gitu ke dokter Dan ceritanya Pas di kunjungan dokter kedua Yaitu tanggal 16 Juli Kan dokter lagi USG in aku gitu kan Nah terus udah gitu Aku lagi Lagi Santai-santai gitu Terus tiba-tiba dokternya bilang Kamu ada turunan kembar ya? Terus Aku kayak Hah? Terus Dokternya bilang Kamu lagi program Aku makin cengok kan Terus udah gitu Dia bilang Nih Dia kayak nunjuk gitu ke dua arah Warna-warna putih gitu di USG Terus gitu dia bilang Nih ada dua Liat ya Kamu hamil kembar Congratulations I was like I was like Harus super super speechless Dan gak mau keluar air mata gitu Terus gitu aku kayak Serius dong gitu ngeliat Terus gitu dokternya bilang Ya iyalah masa saya bercanda Hahahaha Aku super super Wah Bener-bener gak percaya gak sih Kadang-kadang tuh sampai sekarang Kita masih super super gak percaya gitu gak sih Kalau gak dapat kembar Ini beneran gila sih Soalnya Jess tuh berkali-kali bilang Enak juga enak kalo dapat kembar Ripetnya sekali Tapi dapat langsung dua Iya bener kan Bener kan Gila beneran sesuai kemauan dia Ampuh banget Oh iya terus kalian inget gak Kayak sebulan sebelumnya itu tuh aku tuh pernah Upload video ini di Instagram Jessi, Anton Married sudah berapa lama? Hmmmm 5 bulan Kok belum ada tanda-tandanya? Kamu kasih cucu buat mama ya? Kapan punya anak? Sumpah itu video udah kayak ramalan atau apa gak sih? Nah pas kemarin itu Aku juga ke rumah sakitnya tuh sama si mama-mami Ini mama, ini mami Mereka tuh juga sampai super super heboh Oh pas dokternya bilang kembar-kembar gitu Mereka kayak Ya mana ya? Uyuh lo? Uyuh lo? Iya itu 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 Akhirnya juga malah bilang Asik Tetis satu buat lo, satu buat gue Kamu lagi dimana Beb waktu itu? Dikerja Kerja Gila ya aku tuh waktu itu tuh udah super super campur aduk banget Antara excited, happy banget Karena dapat kembar Tapi Ya sedih lah ya Soalnya aku denger news ini tuh bukan pas lagi sama dia Pokoknya aku tuh bahkan hape udah sempet terlintas Nggak mau cerita sama dia bahwa kita dapat kembar Sampai anaknya lahir Wup! Wup! Jadi Tadaaa! Cuman itu tuh rasa excitednya tuh bener-bener beyond the roof Sampai akhirnya begitu keluar ruangan dokter Aku langsung telepon dia Coba kita recap Waktu itu kita conversasionalnya kayak gimana? Karena aku bilang Beb, tebak Boy? Ya Langsung ketauan banget kan dia tuh mau nya apa Parah Engga Parah Parah Jadi Ternyata kan banyak orang Itu pengennya dapet anak cowok waktu di Anak pertama Itu kebanyakan Mereka Dapetnya Boy Jadi aku asumnya itu Wah tebak Boy nih Soalnya ya Super excited Kita salah Itu bukan begitu Sebenernya sama aja cowok-cewek Abis itu kan kamu tebak a girl gitu kan Terus aku bilang Salah Itu twins? Hahaha Terus aku bilang gitu Aku kayak Wow Beb, hebat banget, hebat banget Terus dia bilang Ya iyalah kalau bukan boy Bukankah Ya kapa? Twins gitu kan Hah? Serius? Serius? Gitu Gitu Pokoknya tuh kita super-super Parah Hai Sekarang lagi tunggu Kita punya guest Tinggal dua orang lagi Behind the scenes Hi 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya